Assalamualaikum guys Siang itu aku dan nenek aku sedang berkebun di kebun milik nenekku Ketika kelelahan kami pun bersantai di kebun kecil yang ada di kebun Tiba-tiba nenek aku ini pengen pecel Dia berkata kok nenek tiba-tiba pengen pecel ya Lalu aku berkata kan Ah pecel, mana ada orang jualan pecel di kebun tengah-tengah kebun gini nek Kondisi kebun nenek aku itu ada jarak 100 meter dari jalan Dan gak memungkinkan ada orang jualan masuk kesini Yaudah nek nanti aku belikan ke warung ya Tapi nenek namunnya sekarang Ketika aku mau ke warung untuk membeli pecel nenek Tiba-tiba ada nenek-nenek parubaya mengendung dagangannya Jalan deket kebun nenek Lah itu ada orang jualan masuk kesini Kami pun heran kan Mengapa bisa ada orang jualan lewat kesini Sedangkan jalan utama itu jauh dari kebun nenekku Cuman karena nenekku pengen banget pecel Jadi dia panggil deh tuh nenek-nenek Yang sedang mengendung dagangannya Dipanggil lah nenek itu kan Yuk mari Dan nenek-nenek pedagang tadi pun datang Terus kata nenekku Ya yuk jualan apa? Terus nenek-nenek itu berkata kan Oh jualan pecel yuk Wah sekalilah Tadi aku memang pengen kali sama pecel Ya yuk orang mana? Kok aku baru lihat? Karena orang kampung sini semua aku kenal Lalu nenek-nenek itu yang jual pecel itu menjawab Katanya dia dari kampung sebelah Oh orang kampung sebelah ya yuk Pantes lah aku orat anda Yaudah yuk aku beli pecel yuk Dan yang bikin aku aneh Itu pecelnya udah pada dibungkusin Dan aku lihat nenek-nenek itu tunduk saja pandangannya Dan kalau diajak berbicara sama nenekku dia balesnya hanya singkat-singkat saja Dan ku perhatikan kulit nenek itu pucat banget Ku beranggapan mungkin kelelahan Ku suruh lah istirahat di pondok Namun dia gak mau Setelah pembelian selesai nenek itu pun pergi dengan membawa dagangannya Dan nenekku pun membuka pungkusan itu Tahu gak apa isinya? Nenek aku dan aku pun terkejut Karena yang kami lihat itu daun-daun mentah Dan tanah yang ada dalam bungkusan itu Lalu aku belikan Badan untuk kepanggil nenek-nenek itu tadi kan Untuk bertanya Maksudnya apa ini? Karena aku kesel banget kan Kami bayar pake uang nyata Tapi yang kami dapat itu seperti ini Tapi di sepanjang jalan Kami sudah tidak melihat nenek itu lagi Kalau normalnya ya Jika ada manusia Pasti akan masih terlihat sepanjang jalan Apalagi nenek itu jalannya sudah susah Kami terlalu tua Dan gak memungkinkan Menghilang secepat itu Lalu aku dan nenek aku merinding Dan bertanya Siapa nenek itu tadi ya? Dan Tanpa berpikir panjang Kami pun bergegas pulang Dengan rasa takut Begitulah cerita horror yang aku alami Kami beranggapan nenek-nenek itu orang bunian Terima kasih telah menonton!